Bisa dibantu? Iya, ini loh Nes. Istri sayangnya hilang bontak. Terus? Iya, saya tanya-tanyakan ke teman-teman yang tak suruh kalau ketemu tak suruh pulang. Terus? Ya intinya, saya ingin dia pulang gitu loh, Nes. Lah kenapa disuruh dia pulang, Mas? Kan dia cari rezeki di luar negeri. Iya, dia kan kemarin sebenarnya data izini loh, Anu, Nes. Nah, kenapa nggak diizinkan? Ya, rencana saya kan sudah di rumah saja biar saya kerja kan gitu loh, Nes. Terus? Terus dia ada di luar negeri berapa lama? Dia kemarin cukup di dua bulan. Dia di luar negeri berapa lama? Ya, sudah tujuh tahun itu, Nes. Kenapa tiba-tiba hilang kontak sama kamu? Kamu bertengkar? Ya, memang bertengkar. Terus? Dia beropil nomor saya dan saya nggak bisa menghubungi teman-temannya. Saya kalau ketemu tak suruh pulang gitu. Sebentar, sebentar. Jangan sakit hati ya, saya komen ya. Iya. Ijin. Kamu memaki-maki dia? Bukan memaki-maki, kan? Nes, itu masalahnya gini. Masa lalunya dia itu selalu muncul di depan saya terus. Masa lalu dia muncul di depan kamu? Tentang apa? Ya, mantan-mantan itu. Mantannya datang gitu? Ya, kayak mantan-mantannya itu selalu di depan saya terus gitu. Mantan-mantannya selalu? Ya, selalu muncul di depan saya, di depan saya terus. Oh, rumahnya dekat gitu? Bukan dekat, mungkin nggak terima itu ya, mungkin masalah apa mantannya dia itu. Sebentar, sebentar, sebentar. Saya nggak paham dengan kamu mengatakan mantan-mantannya selalu muncul di depanmu. Munculnya itu karena dia punya ilmu gaib atau munculnya di media sosial? Nggak, ngasih foto-foto yang dulunya sama istri dulu itu loh. Kan bukan salahnya istrimu, yang ngasih kan mantannya. Terus apa hubungannya sama istrimu? Kok kamu marahnya sama istrimu? Bukan, saya bukan marah, misalnya saya tak suruh jujur. Dia tak suruh ngakui kalau iya gitu kan enak. Sebentar, sebentar, sebentar. Jadi, kamu ingin tahu tentang masa lalu istrimu? Suruh jujur sama kamu? Sebentar, saya nanya itu jawaban aja. Iya. Oke. Ya, maksud saya terus jujur, mis. Oke, intinya kamu menginginkan istrimu membuka semua masa lalunya ke kamu? Kalau malah terus terang tuh saya enggak apa-apa, mis. Oke. Nggak, kalau akhirnya kan muncul gini kan tiba-tiba kan malah aku yang enggak. Maksudnya gimana? Ya, maksudnya kalau dari awal jujur itu malah enggak apa-apa, mis. Kalau terus tiba-tiba muncul kayak gini kan, orang kan panik, mis. Munculnya seperti apa sih maksudnya? Ya, dia ngasih foto-foto yang enggak benar fotonya istri saya. Terus, kamu dulu pernah menikah? Ya, saya menikah sama istri saya ini. Pertama kali kalian menikah? Kamu pertama kali? Ya, kedua kali tau. Oke. Kamu duda? Ya, saya duda, saya mati. Istrimu? Istriku yang sekarang ingin janda. Oke. Oke, Mas. Kenapa sih, jujur, saya sebagai perempuan takut menikah dengan laki-laki istrinya yang meninggal dunia? Kenapa? Karena mereka istrinya pergi itu enggak ada kesalahan. Istrinya pergi itu enggak ada kesalahan. Dan saya akan dibanding-gandingkan dengan istrinya yang meninggal dunia. Itu sangat menyakitkan sekali. Sementara, saya punya masa lalu yang kurang baik. Sementara, saya bukan orang-orang baik. Tiba-tiba, saya menikah dengan kamu dan saya harus melucutin semuanya. Saya harus cerita sama kamu masa lalu saya. Jadi, maaf. Sebentar, maaf. Tidak semua wanita sanggup menceritakan masa lalunya. Tapi jika ada orang yang mengganggu dia di masa lalu, itu masa lalu. Apa hubungannya sama kamu? Kalau kamu tidak bisa menerima dia, pergi saja. Dia dan masa lalunya. Kamu terlalu bersih buat saya karena istrimu meninggal dunia. Kamu tidak punya aib. Kamu tidak ada sakit. Maka kamu tidak bisa menerima kesalahan saya di masa lalu. Kamu meminta saya jujur membuka sakit hati saya. Tentang masa lalu saya. Kenapa laki-laki itu hadir? Kenapa laki-laki itu mengirimkan foto-foto itu? Karena dia ingin saya tidak bahagia bersamamu. Dan kamu sebagai suami yang saya cintai. Kamu malah marah sama saya. Jelas. Lebih baik tak blokir kamu. Paham? Ya, terus solusinya gimana ini? Solusinya? Ya, jangan seenaknya sendiri. Kamu punya masa lalu baik. Bukan berarti kamu harus mengorek masa lalu saya. Enak aja. Masalahnya cuma gini loh, mis. Tak suruh dia ngakui kalau iya benar. Mas, terlalu luka untuk mengakui masa lalu. Bangga gitu ya. Kalau saya bilang saya pernah kentu sama orang lain. Sekarang foto saya disebar-sebarer. Kamu ingin saya mengakui kayak gitu? Kamu ingin saya pernah telanjang di depan orang? Kamu ingin saya ngomong kayak gitu? Jujur sama kamu? Kamu bangga? Bukannya kamu malah, Dek, itu sudah masa lalu. Apapun yang terjadi padamu, aku tetap percaya padamu. Kamu gak perlu menanyakan sama dia. Kamu harus jujur. Saya harus cerita, ngangkan sama orang. Gitu maksudmu. Puas kamu? Enggak, mas. Enggak gitu. Jika kamu bisa menerima dia apa adanya. Itu masa lalu dia. Dan dia sudah baik-baik saja sama kamu. Kamu lagi menyakitin orang, mas. Suruh ngakuin. Tapi itu sudah masa lalu. Mau ngapain gitu loh, mbak. Sudah. Itu masa lalu dia. Kalaupun kamu melihat. Ya sudah. Saya gak setuju ya. Orang punya masa lalu. Kamu harusnya tepuk dada tanya selera. Maksud laki-laki itu memperlihatkan kelemahan istrimu apa? Biar rumah tanggamu hancur. Dan itu kesempatan dia untuk ngambil istrimu lagi. Gak paham ya caranya orang licik itu ya? Kamu itu sedang diperalat oleh penipu itu. Agar kamu nyuruh istrimu ngaku. Ngerti? Iya, paham. Iya, kamu itu dimanfaatkan oleh laki-laki tersebut. Atau bukan laki-laki itu. Mungkin istrimu punya teman yang benci. Maka dikoreklah masa lalunya. Karena jika orang memberikan informasi padamu dua, mas. Tujuan dia baik. Atau tujuan dia menghancurkan. Tujuan dia baik ingin memberitahu kamu betapa jeleknya istrimu. Dan kamu bisa membimbing dia untuk lebih baik lagi. Itu tujuan baik orang memberikan informasi. Yang kedua, orang memberikan informasi itu dengan tujuan untuk menjatuhkan istrimu. Atau menjatuhkanmu juga. Dengan begitu rumah tanggamu kan hancur. Seneng dong orang itu sekarang seneng dong. Istrimu sekarang gak mau kamu lagi. Istrimu sekarang sudah gak mau kamu lagi. Saya paling tidak suka orang menanyakan tentang masa lalu. Jika kamu tahu dan dia mengakui masa lalu. Apa yang bisa kamu lakukan tentang masa lalu itu? Kalau saya mengakui di depanmu saya yang melakukan itu. Terus? Jadi sebenarnya kamu gak apa-apa loh. Iya kamu gak apa-apa. Kamu mikir aku sakit gak? Enak aja kamu bilang gak apa-apa. Saya cerita sama kamu. Oh iya mas saya sama dulu itu sempat ngangkan di kamar mandi. Uw enak mas di genduh. Cerita kayak gitu. Bangga kamu. Enakan dia mas daripada kamu. Bangga kamu. Enak kamu. Seneng. Gak gitu konsepnya mas. Terima dia dengan masa lalumu. Terima dia dengan masa lalunya. Saya gak setuju kamu ngorek-ngorek masa lalunya. Saya gak paham ya. Ya harus gak apa-apa lah mis. Tapi ya harus gak apa-apa. Mungkin ya aku harus berusaha ikhlas lah. Iya kamu harus ikhlas. Kan dia tidak melakukan setelah menikah denganmu kan? Bener gak? Iya tapi kenapa kok muncul setelah menikah itu loh mis. Yang saya maksudnya. Loh kamu harusnya tanya pada dirimu sendiri. Kamu mau melanjutkan hidup bersama dia. Dengan masa lalunya yang sudah berlalu. Atau kamu membiarkan masa lalu itu. Agar dia dan membimbing dia menjadi lebih baik lagi. Tujuanmu sama dia ingin sempurna ya? Iya apa yang ingin jenis. Oh saya minta maaf mas. Gak ada wanita sempurna di dunia ini. Kecuali istrinya. Maksudnya kan kita harus membimbing di jalan yang benar. Iya karena itu sekarang bimbingan dia. Bukan berarti kamu harus menyuruh dia. Memaksa dia mengakui masa lalunya. Biarkan dia sama Tuhan yang berurusan. Biarkan dia sama Tuhan. Jika itu adalah sebuah doa. Yang penting saat perempuan ini ada di tanganmu. Dia mencintaimu dengan tulus. Dia membenahi dirinya di masa depan. Itu lebih penting daripada dia mengakui masa lalunya. Saya sebagai perempuan nih. Saya gak merasakan apa yang diraksakan oleh istrimu. Tapi saya merasakan sakitnya. Kenapa masa lalu saya hadir di kamu. Yang melakukan itu masa lalu. Yang kirim itu orang lain. Kenapa saya yang harus membuat pengakuan. Seseorang punya masa lalunya sendiri-sendiri mas. Iya mas. Terlalu jahat, terlalu naif jika laki-laki menginginkan perempuan sempurna. Saya, saya jujur gak setuju dengan itu. Orang hidup itu punya masa lalunya. Orang yang bejat tidak ada jaminan dia tidak masih surga loh. Tapi orang yang dikiranya sempurna, ahli agama. Mereka belum tentu juga jaminannya surga. Saat dia melakukan kesalahan bimbing dia. Tidak perlu dipertanyakan masa lalunya. Karena masa lalunya itu sudah berlalu. Apa yang kamu inginkan dari masa lalunya? Bagaimana kalau dia cerita, iyo mas. Aku biar, mbak kepo, wena mas Manoel lebih gede daripada kamu. Karena itu aku masih ingat dia. Tapi gak apa-apalah aku sekarang udah nikah sama kamu. Ngaku kayak gitu. Bangga. Enggak kan? Ya, tapi sekarang ingin kita ikhlasin orang-orang, mis. Ikhlas tapi setelah dia pergi, mas. Setelah dia hilang. Dia udah gak nyari kamu lagi, tren. Kamu bilang ikhlas. Ini ada yang SMS. Tanyain rumahnya mana, mis. Kok saya kenal suaranya. Kamu orang mana? Saya ngawi, mbak, mis. Ngawi, mbak. Mau ngawi, mbak. Saya tidak tahu ini istrimu atau bukan. Karena dia bilang, Saya kenal banget suaranya. Orang mana, mis. Mungkin istrimu lagi nonton sekarang. Saya kasih tahu ya, mas. Perempuan kalau sudah pergi, tidak akan kembali. Ya, sudah ya, mas. Terima kasih banyak ya, mas. Saya minta maaf ya, mas. Ya, mungkin kata-kata saya kasar. Saya mungkin egois. Tapi saya perempuan. Saya tidak ingin. Sampai. Tapi pertanyaan saya, kamu merasa bersalah gak sih dengan ingin tahu masa lalu istrimu?